Sabu, satu orang pelaku merupakan anggota polisi berpangkat kompol yang diduga sebagai kurir. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, ditres narkoba Poldariau akhirnya bisa menghentikan kendaraan pelaku narkoba di jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Peristiwa ini sempat menjadi tontonan masyarakat yang ingin mengetahui peristiwa penggagalan peredaran narkoba yang berhasil disita petugas sekitar 16 kg sabu. Salah satu pelaku yang diamankan merupakan perwira menengah polisi, kompol Imam Zaidi Zaid, yang bertugas di Poldariau. Tersangka mendapat sejumlah tembakan oleh rekannya sesama polisi saat terjadi aksi kejar-kejaran tersebut. Di bagian tubuh lengan tangan dan bagian sekitar punggung, saat ini pelaku masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Turut juga diamankan tersangka lain berinisial HW yang diduga sebagai kurir untuk mengantarkan barang haram tersebut ke pihak lainnya. Kapoldariau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan oknum polisi yang menjadi kurir narkoba merupakan pengkhianat bangsa. Selain terancam dipecat, pelaku juga akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kemudian ikut campur dalam ataupun membantu melakukan, saya akan juga berikan tindakan yang tegas. Saya ingin memastikan bahwa melawan narkoba sekarang tidak dengan jalan pelan-pelan. Saya akan berlari dan saya akan mengejar sampai ke lubang manapun. Ini peringkatan saya bagi para bandar yang saya tahu mereka sedang mendengarkan konferensi versi ini. Selain itu, pengungkapan kasus juga dilakukan Poldariau di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Diamankan sekitar 20 kg sabu bersama dua tersangka yang sempat melarikan diri, yakni berinisial A dan AS. Irwansyah, TVRI Riau melaporkan.